Sampai hari ini, tanggal 7 bulan 5 2020, terdapat PDP sebanyak 187 orang. Dari 187 itu, sebanyak 151 orang sudah selesai melakukan pemantauan, dan 36 orang masih melakukan pemantauan. Yang kedua, data PDP pada hari ini bertambah 1 dari kemarin, kemarin 17, sekarang menjadi 18. Dari 18 tersebut, sebanyak 16 orang sudah sehat atau sembuh, dan 2 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Negara. Yang ketiga, terkait data positif COVID-19, penderita positif COVID-19 di Kabupaten Jumbrana, sampai hari ini berjumlah 12 orang. Dari 12 orang tersebut, 8 orang sudah sembuh, 3 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Negara, dan 1 orang di Rumah Sakit PTN Universitas Udayana dan Pasar. Nah, sedangkan dapat saya sampaikan juga, sampai hari ini, Perkembangan PMI di Kabupaten Jumbrana adalah berjumlah total 190 orang. Dari 190 orang itu, dikarantina di 5 hotel di Kabupaten Jumbrana. Dari 190 orang tersebut, sebanyak 126 orang sudah selesai melaksanakan karantina, kemudian 63 orang masih dikarantina, dan 1 orang PMI sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Negara karena terbukti COVID-19 positif dari hasil pemeriksaan PCR. Oleh karena itu, total sekarang COVID-19 sebanyak 12 orang. Terkait rapid test ya, Bapak-Ibu sekalian, dapat juga saya sampaikan, sampai hari ini rapid test yang sudah dilakukan pada PMI, sebanyak 165 orang. Dari 165 orang itu, 164 orang rapid test hasilnya non-reaktif atau negatif, dan 1 orang reaktif atau positif. Setelah dilakukan pemeriksaan PCR, seperti yang saya sampaikan tadi, itulah pasien dari PMI yang positif COVID-19. Nah, terakhir, data terkait rapid test yang sudah dilakukan di Pusko Gelimanu, sampai hari ini, dari awal semuanya dilakukan rapid test di Pusko Gelimanu, total sudah dilakukan rapid test sebanyak 7.662 orang. Dari 7.662 orang itu, 18 orang reaktif atau positif. Nah, dari 18 orang itu, memang ada berapa yang dikembalikan, ya, ke daerah asalnya, atau ke Jawa, kemudian ada tiga orang yang asal dari Jemberana, yang lainnya ada asal Tabanan, dan berdomisili di Denpasar. Perangkali itu yang dia dapat sampaikan pada kesempatan siang hari ini, terkait perkembangan COVID-19 di Kabupaten Jemberana. Semoga tentunya data ini dapat menjadi bahan dan kajian juga dalam percepatan penanganan COVID-19 di Jemberana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.